Intro Halo Insan Hutama, saat ini kamu sedang menyaksikan sekilas hutama karya terkini dan terdepan untuk hubungkan kebaikan. Bersama saya Haria Dikdaya dan dalam episode kali ini kita akan membahas isu-isu penting tentang hutama karya selama 2 bulan kebelakang. Mulai bulan Mei 2022 hingga bulan Juni tahun 2022. Tentunya informasi ini akan dibahas secara ringkas, akurat, dan asik untuk dinikmati. Penasaran apa saja informasinya? Ayo kita simak bareng-bareng. Berita pertama datang dari kontrak baru proyek pembangunan kereta api lintas Medan Binjai. Seiring dengan meningkatnya mobilitas masyarakat antarkota, hutama karya dipercaya untuk membangun lintas kereta api di Sumatera Utara. Penandatanganan kontrak proyek ini dilakukan secara offline pada tanggal 28 April lalu oleh Ari Asmoko selaku IVP Divisi Sipil Umum Hutama Karya bersama dengan pejabat penandatangan kontrak PPK, Kementerian Perhubungan Mulis Hanggani Capah. Pengerjaan proyek ini membutuhkan waktu 900 hari dan pembangunannya telah dimulai sejak 9 Mei lalu. Diharapkan dengan keberadaan jalur kereta api lintas Medan Binjai ini dapat membangun konektivitas antarwilayah dan menunjang pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar. Berita selanjutnya datang dari PT HKA Aston, HKA yang berhasil berikan asmal dengan kualitas terbaik bagi pengendara yang melintasi flyover kopo di Jalan Soekarno-Hatta, Bandung, Jawa Barat. Pengasmalan tersebut dilakukan pada ruas jembatan utama dan oprit pada akses asmal menuju jalan raya. Sedangkan untuk asmalnya sendiri menggunakan asmal Caltex Penetration Grid PG-6070 dengan retain sustainability di atas 90 persen. Sehingga dengan kualitas asmal yang kuat ini dapat memberikan kenyamanan dan keamanan bagi pengguna yang melintas. Kita beralih ke berita lainnya. Komisi 6 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menyetujui penyertaan modal negara atau PMN dalam RAPBN tahun 2023 sebesar Rp30,56 triliun untuk utama karya. Hal ini dalam rangka mempercepat penyelesaian pembangunan jalan tol Trans Sumatra sesuai dengan amanah Presiden Republik Indonesia. PT. Hutama Karya Persero sebesar Rp30,561 miliar yang akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur jalan tol Trans Sumatra JTTS yang terdiri atas PMN konstruksi JTTS tahap 1 dan 2. Kita beralih ke kabar selanjutnya datang dari PT. Hutama Karya Infrastruktur. HKI menggunakan metode fotogrametri untuk membantu survei dan membantu proses fisik pengerjaan di lapangan. Fotogrametri sendiri ialah metode survei digital yang memanfaatkan foto udara dan aerial surveying menggunakan drone spesifikasi khusus. Penggunaan fotogrametri ini dapat mengefisiensi waktu survei yang awalnya 9 jam per 1,5 km menjadi 1 jam per 1,5 km. HKI telah mengandalkan fotogrametri untuk proyek tol Bengkulu-Taba Penanju dan beberapa ruas JTTS lainnya yang masih dalam tahap pengerjaan. Kabar gembira lainnya datang dari tanggung jawab sosial dan lingkungan TJSL Hutama Karya. Melalui salah satu mitra binaannya yakni Kini Store berhasil menghasilkan produk kain adat suku Banjar Kalimantan Selatan yang berkualitas dan disukai oleh pelanggan. Selama setahun menjadi UMK Binaan HK, omset Kini Store meningkat hingga 90 persen dan juga berkesempatan untuk menjajakan produknya di Bandara Internasional Samsudinur Banjar Baru. Saat ini terdapat 254 mitra binaan Hutama Karya yang tersebar di Pulau Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. Tidak hanya itu, Hutama Karya juga memberdayakan UMKM sekitar di JTTS untuk dapat menjajakan produknya di dalam res area. Pada pertengahan tahun ini, Hutama Karya berhasil merampungkan proyek pembangunan gedung OJK di Palembang. Kolaborasi proyek KSO ADHK ini diresmikan langsung oleh Gubernur Sumatera Selatan Hermanderu pada 27 Juni lalu. Mengusung konsep green building menjadikan gedung OJK ini memiliki daya tarik tersendiri. Direktur Operasi 2 Hutama Karya, Ferry Febrianto, menyampaikan bahwa pembangunan gedung kantor OJK senilai Rp146,4 miliar ini sangat memperhatikan kualitas mutu bangunan. Tidak hanya gedung, Hutama Karya juga telah merampungkan beberapa proyek EPC, yaitu proyek pembangunan PLTM Parmonangan II di Kabupaten Tapanuli Utara, PLTM Gunung Wugul di Kabupaten Banjar Negara, PLTM Lambur di Kabupaten Pekalongan, dan proyek yang masih dalam proses pembangunan yaitu PLTM Harjosari di Kabupaten Pekalongan. Berita terakhir adalah persiapan mengenai penerapan sistem nirsentuh di jalan tol atau Multi Lane Free Flow, MLFF. Penerapan sistem MLFF ini di Indonesia terbilang baru dan perlu dilakukannya sosialisasi kepada pengguna jalan terkait cara penggunaan serta manfaatnya. Hal ini disampaikan oleh Direktur Operasi 3 Hutama Karya, Kunchoro. Dengan MLFF ini, transaksi pembayaran yang saat ini dilakukan dengan tapping kartu akan secara bertahap diganti menjadi transaksi secara otomatis melalui aplikasi mobile yang terintegrasi. Tidak lagi menggunakan transaksi dengan kartu tapping ya. Jadi istilah kita itu non-tonai dan nirsentuh. Nah ini kalau di gambar ini kan masih ada proses transaksi yang menempelkan kartu ke mesin ya. Dan ke depannya itu tidak lagi akan menggunakan proses tapping. Tentunya ini akan meminimalisir antrian dan memangkas waktu. Ada pun ruas-ruas jalan tol yang siap diuji coba untuk penerapan MLFF ini adalah Ruas tol Jakarta Outering Road Seksi S atau JOR S dan akses Tanjung Priok. Meskipun menjadi lebih mudah, keselamatan harus tetap yang utama. Disiplin tanpa harus diawasi, bekerja tanpa harus diperintah, tanggung jawab tanpa harus diminta. Sekian sekilas utama karya kali ini. Saya Haria Dikdaya pamit undur diri. Sampai jumpa di sekilas utama karya selanjutnya. Salam hubungan kebaikan. Terima kasih telah menonton!